Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat panlima kreator Kali ini sahabat panlima kreator akan mengupas misteri Gunung Ceremai yang terkenal angker Gunung Ceremai memang menyimpan banyak potensi sumber daya alam Tak hanya itu, gunung dengan posisi geografis puncaknya terletak pada 6A derajat 53 kaki 30 inci LS dan 108A derajat 24.00 BT Dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut itu juga memiliki banyak mitos dan kisah mistis yang tak asing di telinga masyarakat Berikut 4 kisah mistis Gunung Ceremai yang dirangkum dari berbagai sumber Konon, Gunung Ceremai dipercaya sebagai singgah sana kerajaan Nini Pelet Menurut Mas Ruri dalam bukunya berjudul Rahasia Pelet Nini Pelet ini merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat Khususnya di bidang percintaan Dia adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara Ciptaan tokoh sakti bernama Kibuyut Mangun Tapa Salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah ilmu jaran goyang Yang dikenal ampuh mengikat hati lawan jenis Uniknya, ilmu itu sampai kini masih dipelajari oleh kebanyakan orang Terutama bagi para paranormal Salah satu mitos yang berkembang soal Gunung Ceremai adalah larangan membuang air seni ke tanah Biasanya pantangan itu diberitahu oleh kuncen Ceremai kepada para pendaki gunung tertinggi di Jawa Barat itu Konon, jika tak dituruti akan mendapat bala Karenanya, tak jarang banyak dahan dan ranting pohon di jalur pendakian Gunung Ceremai Digantungi plastik atau botol plastik yang berisi air seni Namun demikian, banyak juga orang yang tak percaya dan tetap buang air seni seperti biasa Hal itu kembali ke diri masing-masing apakah mau percaya atau tidak Di Gunung Ceremai terdapat sejumlah pos atau blok yang dipercaya memiliki aura mistis Salah satunya adalah blok batu lingga Penduduk setempat bahkan sangat mengsakralkan tempat itu Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Para pendaki bahkan dilarang menduduki sebuah batu besar atau berbuat yang tak senonoh di tempat itu Konon, batu-batu di lokasi itu menjadi tempat pertapaan Nini Pelet Batu itu juga kabarnya pernah menjadi lokasi hutbah salah seorang wali Songgo Konon, kabarnya Gunung Ceremai menjadi sarang harimau bermata satu Menurut legenda, makhluk itu merupakan tunggangan sekaligus sekutu dari Nini Pelet Kabarnya, harimau bermata satu itu tinggal di antara rimbun ranting kering yang menyerupai goa di gunung itu Dari tempat itu dapat terlihat hamparan langit dan awan yang luas Demikian informasi yang dapat kami berikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Terima kasih